Makil khusus sih gak ada, yang penting lu mengenal diri lu sendiri aja Dan lu harus realistis gitu loh, gak semua orang bisa jadi content creator Gak semua orang bisa jadi youtuber Tapi semua orang bisa mencoba jadi youtuber Dan masalah lu bisa atau engga, gak akan pernah lu tau kalo lu belum nyoba Oke, ada buzz dari Irwandi disini, tunggu tangan dulu ya, kita wooo Prak, 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 the best Kenapa lu merasa perlu diteput tangannya kenapa? Enggak sih, oh engga juga ya? Oh down to earth ya orangnya ya Ya, suka deh kayak gini-gini Humble break sih Gila, gila, gila Mas Ferry, jadi tadi abis ngisi ya mas ya? Iya, diundang Iya, iya dong diundang ya kan Diundang untuk ini nyapin kopi Bisa aja Terus karena speakernya gak datang, mas ngisi mas ya Mas ngisi mas gitu ya Sebenernya merendah untuk roket Ternyata daftarnya disini ini, pembantu umum gitu ya PU, PU, iya Ternyata disuruh ngisi Lu akan ganti niche lu jadi ahli stoikism atau gimana? Enggak, dari awal kan mostly konten gue soal ekonomi, finansial, geopolitik, soal sosial, soal humaniora gitu dan Betul Sebelum dan sesudah gue ngebahas stoikism pun gak ada yang berubah Dan gue gak mau jadi ini tuh haji mumpu Karena gue bukan pakar di bidang itu Gue bukan seorang guru di bidang itu Gue juga mau belajar, jadi ya Gue nganggepnya konten yang gue buat itu Anggap aja sebagai pintu gerbang lu untuk mengenal stoikism kalau lu tertarik gitu Oke Tapi jangan belajar dari gue Belajarlah dari orang-orang yang Dari ahlinya ya Kayak Henry Bener, bener, bener Ya gue belajar sama dia sih Iya, jangan sama gue Jadi cuman mostly kita bisa bilang kalau apapun topik yang lu angkat Lu tuh memilih di jalur yang sifatnya explanatory ya Iya, lebih kayak di level yang sama lah dengan penonton gue gitu ya So far selama lu berkonten apa nih plus minusnya Dia diminati banget gak sih kalau di Indonesia? Waktu gue memulai nis konten ini Memulai untuk menjelaskan sebuah video Menjelaskan sesuatu yang mungkin dulunya dipahami orang sebagai sesuatu yang berat Yang gak akan ada yang nonton dan semua orang percaya Lu kalau mau bikin Youtube bikin sketsa Lu mau bikin Youtube bikin vlog Lu harus hey guys what's up this is my life Kalian bisa melihat semua hidup gue 24 jam gitu kan Gak akan ada orang yang mau dengerin lu ketika lu ngomongin ekonomi, finansial, filsafat, sosial dan lain sebagainya Tapi gue mempelajari sistem Youtube itu udah sangat lama Karena pekerjaan utama gue disitu dulunya Apa tuh? Gue ngurus konten sosial media di kantor gue Jadi bagian dari tim yang ngurus sosial media Jadi gue nge-develop Youtube channel kantor gue Nge-develop Semua yang berkaitan dengan sosial media lah ya Iya Pimpinannya kantornya dan lain sebagainya Jadi waktu masa pandemi gue bingung mau ngapain Jadi gue nge-develop channel gue sendiri Dan gue ngelihat potensi disini ada supply and demand Oke Jadi demandnya sebenarnya tinggi Tapi supplynya gak ada orang Gak ada pilihan untuk Supaya mereka tahu bagaimana sih Bagaimana sih uang bekerja Bagaimana sih sistem ekonomi berputar gitu loh Apa itu makro ekonomi Apa itu mikro ekonomi Dan lain sebagainya Terus karena kebetulan disiplin ilmu gue disitu Dan gue kerja di bidang itu juga Jadi ya gue menjelaskan hal yang Awalnya gue kira cuma semua orang udah tahu gitu Oh ternyata enggak gitu Oke Jadi ternyata itu diminati market Terus kalau kita pelajari algoritm Youtube juga Dia kan berubah terus nih Change terus kan Jadi video yang di atas 8 menit itu Punya probabilitas lebih tinggi untuk naik Oh justru gitu ya Justru kayak gitu Di atas 8 menit Di atas 8 menit Kalau bisa dia diusahakan 10 menit ke atas Oke Lalu People change juga gitu loh Orang udah enggak tertarik lagi Dengan kehidupan pribadi seseorang Ataupun apa yang dia lakukan Tapi orang lebih tertarik Dengan apa yang dia pikirkan Dan apa yang dia ketahui gitu loh Apa nih kok lama banget gitu ya Oh iya gitu Jadi ya Makin kesini gue ngelihat perubahan itu Makanya banyak channel Youtube ya Jutaan subscriber tapi view nya drop parah kan Iya Itu bukan cuma karena algoritm Tapi people nya juga udah berubah Siapa tuh Masyarakatnya Oh bukan Yang jutaan tapi view nya drop parah Banyak 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 Kita gak hanya menyinggung satu pihak aja Banyak Dan itu jadi fenomena yang dikhawatirkan Para content creator ya Kenapa view gue drop gitu Kalau kita melihat persepsinya cuma dari Wah karena algoritm Ya itu tidak akan membantu apapun Tapi kalau kita bisa mengevaluasi Ya mengevaluasi ulang Banyak kok yang bisa bangkit lagi gitu Betul Oke Nah Jadi Sepanjang lo berkonten juga nih Apa yang lo bisa sisipkan Maksudnya kayak gaya explanatory Apa yang akhirnya lo nemu ini resepnya nih Biar gak ngebosenin Jadi Mungkin salah satu kenapa channel gue cepet banget berkembang Karena kalo lo coba cari tau Youtuber yang muncul tanpa dari tiktoker Tanpa Setuju Selep internet Ya emang orang biasa yang mulai nge-youtube Bener-bener pure dari youtube Bukan orang tv juga Itu sangat-sangat sedikit Ya bener-bener And one off nya Lu Cukup bangga sih ya lu ya Iya Iya sedikit lah Soalnya gak ada banyak Gak ada Iya Tujuh-tujuh ya limited Gue cuma tau kayak Radit Gitu-gitu doang Bener-bener Jadi karena gue juga gak punya kebanggaan yang banyak gitu Banyak itu berarti ya Salah satunya itu Nah sebenernya gini Karena gue mengatahin semua teori tentang Bagaimana membuat konten di sosial media Orang-orang selalu bilang lu harus punya personal branding yang kuat Lu harus menspesialisasikan diri lu Oke Yang gue lakukan sebaliknya Gue gak pernah buat lolater tentang diri gue Dan gue cuma bilang Ya nama gue Feri Ruandi ya gue warga sipil biasa kayak kalian semua gitu loh Oh Dan ternyata efeknya membuat orang itu semakin dekat dan relate Setuju Karena bukan leader or follower Bener Kita di same level Iya Di kasta yang sama nih kita Di kasta yang sama gitu loh Dan Gue juga Tidak menutupi semua kekurangan gue Kadang gue sleep lidah Dan gue masuk ke tergantungan sama rokok dengan begitu kuat Walaupun sekarang mulai gue kurangi ya di depan kamera Dan Apa yang kalian lihat Di berjelas dong di depan kameranya anjir Ya karena kan Ya makin banget Dan gue ngeliat Oke Kayaknya ini jadi sesuatu yang baru Karena ya Grow together gitu loh Dan bukan cuma mereka yang belajar dari gue Gue juga belajar dari mereka Jadi semua hal-hal itu gue terapkan di sosial media gue Karena itu something fresh Ya it works Gitu sih Oke oke Jadi ya Gak ada yang gimana-gimana Tapi Tanpa natural Ya lu perkenalan aja Ya Kayak biasanya lu itu siapa gitu ya Kedekatan itu tadi ya Dengan audiensnya Kedekatan Dan Sampai sekarang pun ya Di kehidupan gue sendiri Dan Gue gak pernah yang ngerasa Oh gue harus di LO-in Gue harus di urusin Gue harus Wah gue ini bintang No Karena itu lah Ya kalian ketemu gue juga Itu maksudnya siapa ya Berarti ya Itu Talent gue Walaupun bentuknya lebih kayak seleb ya Gue Gue PA-nya beliau Sebenernya tadi gini Kedua Oh gila Udah ada Ini aja udah ada Asistennya gitu Enggak itu dari awal Mas Walfi itu yang membimbing gue lah Jadi kenalnya sebelum gue bikin Youtube pun udah kenal lama Udah kenal Udah kayak saudara sendiri Oh keren keren Berarti ada skill khusus gak sih yang diperlukan content creator lain Mungkin yang baru mau terjun juga nih Ke explanatory video Skill khusus sih gak ada Yang penting lu mengenal diri lu sendiri aja Dan lu harus realistis gitu loh Enggak semua orang bisa jadi content creator Enggak semua orang bisa jadi Youtuber Tapi semua orang bisa mencoba jadi Youtuber Dan masalah lu bisa atau enggak Enggak akan pernah lu tahu kalau lu belum nyoba Oke setuju Dan mungkin diantara satu juta orang yang bisa berhasil naik di SEO Cuma satu orang Ya itulah faktanya gitu Apakah lu satu orang Seperti lu Iya Enggak sih Banyak yang lebih hebat gitu loh Oh iya 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 Jadi ya Coba aja Lagian ngapain takut gagal Kalau lu ngerasa disitu bidang lu Dan itu hal yang lu inginkan Ya do it Karena waktu itu gak bisa diulang Mau sekaya apapun lu Mau sepowerful Apapun lu gitu loh Bener Gue punya channel Youtube 2010 Dan gue baru mulai 2020 Kan bodoh sebenernya Karena dari awal gue mikir untuk mulai Aduh nanti orang ngomong apa Gue bisa atau enggak Gue cringe atau enggak Nanti jadi bahan ejekan orang Toh gue gak ngelakuin apapun juga Orang bakal ngomongin gue kok Jadi ya udah Just do it Sebenernya itu kan cuma Hanya di dalam pikiran aja gak sih Iya bener Kita belum ngelakuin aja Gimana Apa kata nanti deh sebenernya Iya Ya penting lu seneng gitu Ketika lu bikin konten Pastikan diri lu seneng Membuat konten lu gitu Tapi lu enjoy ya bang Sama kehidupan lu yang sekarang Dengan konten-konten yang lu buat Ada yang beda gak sih Enggak ada yang beda sih Ada yang beda ya Semua orang kan ketemu gue juga Kayak gitu Iya Wah lu songong banget Ya dari awal emang udah kayak gitu Emang udah songong ya Udah langsung duduk disini tadi Dia bilang Wah lu gak takut star syndrome Men gue sebelum nge-youtube aja Udah ngerasa diri gue star banget Ya kayak gitu Untung gue gak nanyain itu Ngesel kayaknya Ya ampun Jadi emang berangkat beda-beda dari Youtube ya Dari Youtube Pertama upload berarti waktu pandemi waktu itu Mulai melakukan aktifasi di Youtube itu dari pandemi Dari Waktu itu konten apa ya Pertama kali meledak Oh ya jauh sekarang Hmm Ya 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 Waktu Bahkan waktu ngerintis pun Lu udah niat banget gak Untuk jadi konten creator Atau ini cuma Iseng-iseng Coba-coba iseng-iseng dulu Nisi waktu karena hobi Gue suka ngedit video Gue suka buat video Dan Ya gue bilang Selama ini kerjaan gue kan bener-bener di lapangan ya Ya Ada nyintilin pimpinan gitu ya Untuk bikinin konten pimpinan Dan tiba-tiba pandemi gak ada aktivitas Bingung gue Mau ngapain ya Ngapain ya Ngapain ya Oh ya ada kamera Yaudahlah colok kamera Terus ngomong Pertama gue nyoba kayak Youtuber Youtuber zaman dulu gitu kan Kalau ngomong depan kamera Kayak Sugar Rush gitu kan Halo guys What's up Sugar Rush Oh my god Dan itu gak salah kan Iya bener-bener Katanya harus memberikan energi kan Iya Ya asal kalo kontennya tuh jangan mandi lumpur juga ya Terus gue pikir Ah gak cocok sama gue Gue bakal rokok Halo semua Kembali lagi Dengan gue Ferry Irwandi Udah Eh enak ternyata Udah gue terusin Eh ada yang nonton Awal waktu itu viewsnya berapa? Seribu Langsung beruntung ya Ada Pertama tuh 500 aja udah seneng gitu loh Iya dong 500 view yol Youtube banyak banget sih Tapi sekarang buat di monetize aja susah ya? Udah Harus Seribu subscriber 4000 jam Wow Dan itu tuh gak pernah jadi patokan gue waktu memulai Waktu itu ya Buat-buat Tiba-tiba ada satu dua konten mulai Mulai di Naik Naik Yaudah sampai sekarang masih buat Jadi di awal pun Lo gak ada persiapan content plan gitu ya? Gak ada Ngalir aja berarti ya Dan itu pun sempat shifting Di awal tuh gue ngasih tutorial videografi editing Soal Kayak gimana gunain kamera Kayak gimana ngedit video Kayak gimana bikin Bikin animasi Mokak dan lain sebagainya Terus gue menyadari Algoritem mulai berubah Supply demandnya udah gak rata Karena semua Video tentang editing itu udah ada There's nothing something new gitu loh Jadi ya Apa sih yang bisa gue shifting nih? Oh ya gue punya background ekonomi Terus gue bikin transisi antara editing video sampai ke Ngomongin finansial dan ekonomi Dan gue punya disiplin ilmu disitu Background disitu Dan bisa Bisa apa ya Bisa bertanggung jawab dengan apa yang gue sampaikan Jadi ya Lama-lama shifting kesitu Terus ya udah Itu sih Tapi gue penasaran deh bang Kan lu kan pernah nyangkut itu ya Stoicism ya Itu kenapa tuh Kenapa lu ngambil stoicism Kalau stoicism itu kan lebih kayak filosofi kehidupan gitu-gitu kan Karena itu yang gue jalani gitu Oh itu lu yang jalani Jadi salah satu bentuk dari channel gue adalah gue membagikan personalita gue juga Oke Lebih dan kurangnya apa yang gue jalani Apa pekerjaan gue Bagaimana interaksi gue dengan keluarga Dengan orang terdekat Dan gue merasa ya Put personality di sosial media itu penting untuk menjaga diri lu gitu loh Jadi lu gak perlu yang Jadi lu gak perlu misahin lu itu produk lu fabricated atau itu diri lu yang asli gitu Gue masih Jadi satu kesatuan Iya Masih memegang filosofi broadcast yourself itu lu yang sebenarnya udah gak ada Dan bahkan sampai sekarang gue gak punya editor Gue masih ngedit sendiri Iya Iya lah orang bisa ngedit Ia kan ngapaan juga kan Gue kan nyewa kan Ya Biar uangnya untuk gue sendiri Ya bener gitu Gak gue bagi-bagi Tidak Agak-agak ini... Sangat Kalau sekarang udah ada konten plannya belum? Atau tetep ngalir aja? Ngalir aja Oh tetep ya? Udah kerja sama dengan close the door pun gak ada yang berubah Gak ada ya, tetep aja gitu-gitu aja Oke karena disini, Bang udah disini ya Jadi harus ngikutin rules yang ada dong ya Jadi kita disini programnya numpang ngobrol ya kan? Numpang ngobrol Dan disini kita harus, si narasumber harus memilih salah satu topik Bisa langsung aja dipilih Iya Jangan depok Apa? Diri sendiri? Diri sendiri? Aduh kok bisa pas banget ya? Bisa langsung diiniin? Iya Diri sendiri Ini kita nih yang kasih pertanyaan nih Bang Oke Diri sendiri ini pas banget nih Apalagi tadi abis gembar-gembarin broadcast yourself gitu Mana sih emang nih? Broadcast yourself C'mon people Let's do it Oke ayo lintang Yang pertama nih Kalau misalkan lu tadi ngeklaimnya Ya gue pengengerse punya niche bagian ekonomi dan lain-lain gitu kan Niedit video dan lain-lain juga Bakat aneh apa sih yang lu punya? Kayaknya banyak sih Ya aneh loh ya Bakat ya Iya Gue gak punya bakat tapi kebiasaan aneh banyak banget gue Iya berarti kebiasaan itu kan karena terbiasa Ya gimana ya maksudnya ya Biasa karena bisa kan berarti kita ngelakuinya Mungkin bisa disebutkan ya Apa tuh kebiasaan aneh ya? Ya semua hidup gue aneh deh Pertama gue gak bisa tidur di bawah jam 1 Itu aneh ya Oh di bawah jam 1? Di bawah jam 1 berarti Eh di atas jam 1 maksud gue Di atas jam 1 Jadi selalu jam 1 itu jadi Udah maksimal banget gitu Udah minimal gue tidur Itu jam 1 Jadi itu bukan-bukan yang lu pupuk Emang natural aja gitu? Natural aja Tau-tau jam 1 Bukan-bukan Kayak Lebih ke kayak minum obat ya abis itu Gue tuh mau berusaha segimanapun Untuk tidur secapek apapun Kalau itu belum jam 1 gue gak akan bisa tidur gitu Oh i see Terus gue gak pernah bisa tidur di pesawat Oke Gue takut pesawat Apalagi hal-hal aneh Gue gak pernah pakai kaos kaki Oh iya iya Kayaknya itu sih bakatnya ya Berarti kakinya badak nih kuat nih Gak pernah lecet-lecet Gak nyaman ya Aneh-aneh banget Terakhir waktu Bukannya bakal bisa ini ya Bakal bisa lecet-lecet gitu kan Makanya nyari sepatunya yang nyaman Jadi kalau kalian mau beli sepatu Oh salah Arahnya kesini ternyata Salah-salah Iya iya Beda ya sis Apalagi yang aneh ya Apalagi yang aneh ya Banyak sih yang aneh dari kuat Iya Menurut gue itu sih Gak bisa pakai kaos kaki itu adalah bakat aneh sih Oke next question nih Sebutkan hal kecil apa yang bisa bikin lo ngerasa seneng gitu Hal kecil Hal kecil yang bisa bikin gue ngerasa seneng Kalau gue dikasih kesempatan untuk merokok di tempat yang tepat Dan tidak mengganggu orang apapun itu udah bikin gue seneng Jadi karena gue menaruh faktor kebahagiaan gue ke hal yang terendah ya Jadi kayak gue menentukan kebahagiaan Gue bisa bahagia loh dengan cuman ini doang ya Dikasih asbak, rokok sama pisang goreng udah enak sih Itu udah salah satu ini ya tips tuh kayaknya tuh Taruhlah standar kebahagiaanmu di yang terendah gitu ya Jadi gue masih bisa bahagia terus terus Tapi tentunya di IDFest ini ada kan ya Spot-spot untuk ngerokoknya kan Iya bisa ya bahagia di sini kan Sangat bahagia gue di sini Tapi kan udah kita kasih waktu juga ya Iya One of the best loh di sini Aski banget sih terus smoking roomnya di bawah Iya iya keren banget Kayak ada berambung-garinya Masuk tuh bener-bener disambut Kalian merokok gak gak? Dia? Dia doang Oh iya Udah gitu doang Kurangin lah Kurangin Gak sehat Kayak kurangi depan kamera aja tapi ya kan Kayak dia Depan kamera doang kuranginnya Langsung nih Lo emang lagi kurangi Ben? Di depan kamera iya Di depan kamera udah sangat-sangat jarang merokok Dan gue udah mulai lepas tegang Kenapa sih harus ditekankan di depan kameranya gitu? Karena itu faktanya Di belakang kamera ya normal cuman Nah itu Makin ke sini Maksudnya sama aja Jangan intensitasnya masih Iya Sama Cuman kalo di depan kamera gue ngerasa Penonton gue kan ngerut gitu loh Udah mulai banyak anak sekolah yang nontonin gue Iya Dan gue takut mereka ngerasa eh ngerokok itu keren gitu Oh iya bener Kalo dulu kan penonton gue rata-rata Anak kuliahan keatas lah kelas pekerja Jadi yang gue ngerokok gak ngerokok ngaru Gak ngaru Tapi kalo anak sekolah gue takutin itu Walaupun gue gak bisa bilang Gue bener-bener menghilangkan kebiasaan itu ya Iya Even gue masih ngerokok di depan kamera Tapi ya untuk ngisapnya itu Gue kurangin banget lah Oh Hahaha Frame-frame gue ngisapnya paling kurangin Nah ini salah satu Kita bisa bilang influencer yang bertanggung jawab juga Bener-bener Berusaha Berusaha Peduli gitu ya Oh ini audiens gue nih ini Jadi gue harus show yang Bener-bener Bukannya pencitraan ya Pencitraan gak tuh loh termasuk? Enggak Enggak ya Tapi emang sekarang tuh banyak juga channel-channel yang emang udah sebul tuh udah biasa gitu loh Iya Dan itu gak salah Iya itu gak salah juga sih emang bebas sebebas itu Karena kan Berusaha aja kan Iya betul Cuman ya emang gara-gara ada komen gitu loh kayak Gimana tuh Gue.. Emang kalo yang ngerokok tuh Lo kalo ngerokok keren banget Gue malah Enggak.. Enggak keren Gak putuh Oh jadi karena komen itu Karena komen itu gue takut ya Akhirnya langsung Iya Udah ngerasa Anjing ngerokok tuh keren gue cobain ya Padahal dia bukan berokok Kalo lu bukan berokok Tetaplah menjadi seorang yang bukan berokok Ya iya 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 Oke deh kalo kita Move ke next Question Bell Banyak ya Oh iya Oh gak gak Ini kita udah gak bahas tentang diri sendiri lagi Ini kita udah move lagi, jadi ini kita ke rapid question Oke ini karena kita bertanya kepada seorang content creator ya Oh ntar gue konfirmasi dulu, jadi lo main tiktok gak? Mirroring sih, lebih kayak video youtube gue yang pedek ya gue taro di tiktok Oh sebagai bahan promosi ya, ngelitnya kesana gitu jadinya Supaya username gak diambil orang aja udah Lumayan gak tapi termasuk followernya di tiktok? 64 Ego? Oh ya banyak bro, bisa juga nih udah se-laptok nih namanya nih Tapi prefer lagi milih gimana tuh, instagram apa tiktok? Instagram sih karena instagram tuh kehidupan personal gue Bahkan untuk tapping brand aja gue sangat picky disitu Karena di instagram orang nunjuk, orang bisa ngelihat gue aslinya kayak gimana ya Kadang banyak yang ngecewa gitu nonton youtube gue kirain gue orang yang serius Yang mengedukasi udah gak akan ngebahas seberat Kagak di instagram gue joget-joget aja udah Atau goblok-goblokan aja Pematakan ekspektasi Iya kadang orang, ini beneran akunnya gak sih gitu Serius maksudnya sampai ada yang cd Iya sampai ada yang kayak gitu Gue kira gue bakal dapet ilmu-ilmu gak ada ilmu kanuragan mau lu Karena gak ada yang gue tutupi dari kehidupan gue Oke Oke ini question selanjutnya Vicky Prasetyo atau Aldi Tahir? Empat? Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo karena Dan bagus dan dia bisa nge-roll Kayak gitu-gitu bisa Oh iya 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 Penyanyi metal lagi Oke Vicky Prasetyo ya berarti bulet ya Iya Kalau misalkan Dilan Cepek atau Bunda Korlah? Dilan sih Eh kenapa nih? Karena gue nonton udah dari lama gitu loh Dan lucu Dan disitu gue sama sekali tidak ada rasa kayak Ih aneh ini Iya 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 gemes gak sih? Iya orang Tapi di VV pekerjaan lo gitu gak? Kamu nanya? Enggak 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 Iya 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 Maksudnya gue kayak Wow men lu bisa nyari duit dari hal kayak gini dan Sosial media itu bisa membuka peluang bagi semua Iya 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 Boleh menertawakan dia ya Tapi apa ya dia perjuangkan harian itu kan untuk keluarganya juga Iya 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 Bener 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 Segala keterbatasan akses yang dia punya gitu Iya 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 Oke Fancyin lah Oh! Kamu nanya gitu Oke next lagi nih Tapi kira-kira nih resolusi lo untuk tahun berikutnya Nah itu kira-kira apa tuh? Sekarang gue Resolusi gue untuk tahun berikutnya semoga Lemak di kadar tubuh gue berkurang Aduh sama gue juga punya diet Iya diet Semoga berhasil gitu loh Terus Semoga juga usia sel tubuh gue memudah kembali Iya Semoga juga gue bisa mencukupi apapun yang ingin gue cukupi udah gitu Iya iya amin 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 Se simple itu ya Iya itu adalah salah satu bibit-bibit dari stoikism ya Iya Selalu mencukupi apa yang dipunya gitu kan Oke Tapi gimana nih menurut lu buat pandangan masyarakat yang emang harus Cara peranan masyarakat untuk kayak menerapkan stoicisme Kadang kan orang kayak aduh ngapain sih gitu Enggak Enggak harus ya Enggak harus ya Enggak harus ya biarkan lah gitu Orang kan pada akhirnya semuanya iya Proses belajar itu kan ada fase-fasenya ya Iya iya Dan gak semua orang harus menerapkan stoikism ya Enggak Enggak mungkin mau nyuruh Cristiano Ronaldo untuk menerapkan stoikism Enggak akan jadi pemain terbaik dunia Iya iya Harus ya bisik Iya iya Kalau buat bini lu Hah? Bini gua Iya Harus stoikism gak? Enggak juga Oh enggak? Bebas ya dia ya Mau ini, mau itu, mau ini Kan ada nilai yang bisa lu ambil Ada yang gak cocok Ya gue gak sepenuhnya juga menjalankan filosofi stoa gitu Enggak juga Tetep aja gua manusia biasa Ada hal yang bisa gua terapkan ada yang gak Ya jangan melihat edukasi dan ilmu filsafat secara hitam dan putih lah Ya setuju Setuju Oke deh kalau gitu thank you so much ya Thank you thank you Udah mampir kebud kita Udah nih? Udah 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 Gak kerasa ya Gak kerasa ya Ternyata ya Udah hampir 30 menit ternyata Iya kita ngobrol disini Thank you thank you so much Kedepannya lu mau tetep monolog atau mungkin berubah juga nih? Enggak, gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Oh oke Awas ya ntar Kalau misalkan munang kita Gitu-gitu aja kan sebenernya kita kan naik gitu Oh iya biar dianya aja yang gitu-gitu aja Soalnya gua kalau mau bikin podcast mahal banget ya Berkedok curhat Iya jadi udah lah ngomong sendirian aja lah Iya satu aja ya Satu aja ya Oke kalau gitu thank you so much ya Bang Fer Thank you ya Bang Fer Ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Bye-bye see you